ini roti kayak roti-roti apa namanya roti kelapa gitu terus ini juga masih dikasih roti lagi ini roti dari apa namanya roti tepung tapi kayak dikasih apa namanya gula merah gitu terus ini ada cakwe terus ini juga ada sayur lagi tapi minyakan dan ini masih ada lagi karbo lagi ubi terus masih ada lagi susu kacang nih tapi belum gua buka nih susu kacangnya nggak tahu kenapa dia kasihnya di tempat-tempat kayak gini ya tuh biasa sih singet gua buat kayak ini dicelup di dalam sini gitu sekolah udah ini ada lagi proteina cuma telur nah ini contoh sarapan yang karbo banget guys oke halo what's up kembali lagi sama gua steven bionno di sarapan pagi bersama dengan steven bionno membangun otot enggak lah enggak ada enggak ada seri itu tapi mungkin kita akan coba buat dan di sini ini adalah salah satu contoh makanan menu makanan dimana eh nggak terlalu ngerti sama nutrisi tapi dia hanya memberikan karbo-karbo saja jadi seperti biasa biasanya orang itu pikir pagi itu adalah waktu yang tepat banget untuk kasih karbohidrat karena kan kita belum beraktivitas kita butuh lebih banyak energi itu adalah sesuatu yang benar untuk orang yang aktivitasnya tinggi untuk orang yang aktivitasnya sedikit kayak contohnya pekerja kantoran atau misalnya murid yang nggak ada pelajaran olahraga di hari itu yang kemungkinan kegiatannya jarak jalan kaki gimana-mana naik mobil yang motor mungkin terlalu banyak karbo seperti ini bukan hal yang baik ya ini banyak loh karbonya ini roti karbo yang dimix sama lemak disini masih ada lagi kue-kue tepung lagi ditambahin dengan gula merah terus masih ada lagi ditambah ubi disini masih ada lagi karbo dari susu kacang yang ada gulanya nah ada baiknya disaat kita sudah mengerti nutrisi nanti kita makan enggak mengikuti tradisi lagi karena ingat makan mengikuti tradisi itu boleh sesekali misal sama orang tua misal lagi liburan mengikuti budaya sana itu enggak papa tapi masalahnya kalau kita sudah mengerti nutrisi ada baiknya untuk setiap hari kita itu mengatur makanan sesuai dengan kebutuhan kita bukan dengan tradisi karena contoh misal gua kayak yang tadi gua bilang gua pekerja kantoran atau gua contoh gua sekarang lagi di isolasi begini gua nggak kemana-mana gua cuma di rumah doang eh gua cuma di hotel gua nggak boleh kemana-mana by the way gua nggak covid gua gua sehat 100% jadi gua nggak butuh alasan buat recovery dan lain-lain gua bener-bener sehat gua nggak butuh terlalu banyak karbo seperti ini kalau gua makan semuanya ini udah pasti kalori ini ada sekitar gua rasa gua kalau gua nggak salah ya ada sekitar 800 sampai 1000 lah ini pasti dan itu terlalu banyak buat gua untuk seharian yang mungkin bakaran sehari cuma 1800 karena inget gua kalau makannya udah 800 misalnya gua tinggal 1000 kalau makan siang gua ada 800 lagi kan malam gua dikasih lagi 800 lagi itu kalau di total udah akan jebol gua kalau misalnya kayak gini makan isolasi seminggu gua rasa gua akan bisa nambah 3-4 kilo kok karena disini gua ngapa-ngapain kok makanya untuk kalian juga harus disesuaikan dengan kegiatan jangan mengikuti tradisi saja misalnya Oh lu tradisinya misalnya makanan nasiuduk nasiuduknya setambah mie mesti tambah tempe mesti tambah gorengan lain-lain nah lu udah tahu kegiatan dikit mungkin nasiuduknya bisa lu setengahin gorengannya bisa nggak usah atau mie nya yang setengah ini diatur sesuai dengan workload lu hari itu walaupun lu ada gymnya gym pun nggak membakar kalori sebanyak yang kalian pikir teman-teman jadi kalian jangan pikir Oh gua hari ini leg day bakar 500 kalori ya sebenernya sih nggak juga ya ya mungkin kalau lu ngelakuin yang bener-bener hard 2 jam itu bener-bener ya tapi kemungkinan besar kalau lu mainnya chest day back day itu paling juga coba bakar 300 sampai 400 kalori itu nggak banyak kalian nggak bisa jadiin alasan kardio kardio 2 jam 800 emang kalian 2 jam kardio setiap hari itu kayak sesuatu yang agak bong-bong waktu sih menurut gua ya kalau misalnya olahraga kalian olahraga otot ya kalau olahraga kalian jogging sprinter itu ya nggak nggak apa-apa itu udah beda gua ini kan channel gua kan untuk yang bangun otot untuk yang bangun otot gua nggak rasa setiap kita akan 2 jam kardio gitu karena ya olahraga lu otot gitu lu fokusnya ke otot tuh gue yang kardio tenaga lu untuk buat angkat beban buat progress itu pasti nggak berkurang gitu loh jadi kalau kita olahraga otot sayang ya nggak membakar kalori sebanyak kardio gitu ya tapi masalahnya memang goals kita kan di otot bukan endurance doang kan jadi seperti itu makanya kita harus atur makan kita sesuai dengan aduh sesuai dengan aktivitas jangan dipaksain terus aktivitas sedikit kayak gua contohnya ini mungkin nggak gua makan gua lebih suka roti jadi gue makan roti cakwinya gua cuma makan setengah terus kalau udah ini yang gua masih makan nih gua masih makan ini gua masih makan mungkin habis 700 kalori habis itu enggak habis 600 dan mungkin sore dan malam ya gua harus ada yang gua kurangin porsinya kayak contoh kemarin gua dapet nasi nih gua makan nasinya karena nasi ini banyak banget bro ini 300 gram ini ini gede sekali ini dan ini gua dikasih kemarin tuh siang dan malam dapet nasi seperti itu jadi setengah kilo nasi pada gua nggak ngapa-ngapain disini nah jangan mengikuti tradisi seperti itu ya gua tahu kalian nggak mau buang-buang makanan tapi kalian harus pilih salah satu kalian mau mungkin obesitas di belakang atau kalian gara-gara nasi yang harganya 2000 terus kalian jadi mau mengorbankan diri kalian jadi gendut itu kalian hampir sendiri gitu loh kalau gua ini gua terpaksa kalau gua misalnya bisa milih gua juga nggak mau nasinya gua akan bilang ya misalnya nggak bisa milih jadi ya seperti itu jadi semoga ini bisa menjadi contoh pembelajaran untuk kita semuanya paling penting itu kalau nutrisi di awal pagi karena kita sudah lama nggak menerima protein makan dulu protein setelah itu kalian kalau misalnya masih lapar bisa kenyangin diri dengan sayur-sayuran atau dengan protein yang lebih banyak jadi pastinya protein jangan sampai jebol pagi kalau bisa 3-4 kali makan dalam sehari seperti itu nah terus sayur-sayurannya kalau bisa sausnya jangan terlalu banyak jadi kayak pecel itu bisa bagus tapi sayangnya pecel itu kebanyakan peye dan juga kebanyakan saus kacang jadi kalian harus hati-hati itu disitunya makanya setelah kalian mengerti nutrisi setelah kalian menghitung kalori kalian baru akan tahu oh makanan ini kayak gini makannya kayak gitu gitu makanya gua selalu encourage temen-temen untuk selalu belajar di awal untuk ngitung kalori timbang makanan biar kalian tahu porsian yang tepat bisa jadi gua misalnya mau makan roti ini kue ini tapi ya gua harus makan ini setengah doang atau mungkin gua bisa makan semua ini tapi siang dan malam ya gua harus ada yang gua kurangi seperti itu ya jadi kita harus fleksibel kita harus pintar jangan ngikutin tradisi doang tentang tradisi pagi harus makan cakwe lo paksain harus makan cakwe terus kalau cakwe belum habis lo tambahin lagi buburnya kayak gitu jadi harus lebih berpikir lebih kritis lebih mau maju dan gua yakin kita semua pasti bisa karena gua yakin rakyat kita semua pintar-pintar oke semoga kalian suka dengan video ini kalau misalnya kalian masih mau dibantu untuk pembuatan program nanti anda juga makan jangan lupa bisa kontak gua langsung di link ada di bio dengan spesifik Indonesia coach with michael dan juga with frandy and I'll see you guys on the next video temen-temen bye-bye stop stop what happened